Kita masuk di kasus Curanmor nih lor, yang rawan terjadi. Jadi lagi-lagi Curanmor terjadi di Masjid Al-Kawusar, tepatnya di samping Mapolsek Morotembesi pada Jumat malam, saat korban menjalankan ibadah sholat isa. Sepulang dari sholat isa, Didi Mariansah, korban Curanmor melihat kendaraan roda duonya merek Yamaha Jupiter Z miliknya telah raib di gondol maling. Wah, bayo nih lor, hati-hati kita tentang Curanmor nih lor. Hati-hati tentang kendaraan kita dijago. Gimana beritanya? Ini dia. Wilayah hukum Posek Morotembesi terbilang rawan Curanmor, betapa tidak naas nasib Didi Mariansyah, yang mendatangi Masjid Al-Kawusar yang tepat di samping Mapolsek Morotembesi. Seusahanya melaksanakan sholat isa, kehilangan kendaraan motor merek Yamaha Jupiter X miliknya yang diparkirkannya. Beruntung, kejadian tersebut terekam CCTV milik Masjid Al-Kawusar, yang kemudian Didi beserta adiknya melaporkan ke Mapolsek Morotembesi. Setibanya di Mapolsek, Didi diminta untuk melihatkan dokumen kepemilikannya. Sabtu pagi, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Didi bersama orang tuanya kembali mendatangi Posek Tembesi untuk kembali melengkapi dokumen miliknya, seperti STNK dan BPKB kepemilikan. Hingga sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Didi keluar dari Mapolsek Tembesi setelah dimintai keterangan. Didi dan orang tuanya berharap kepolisian dengan sigap untuk mencari motor miliknya yang hilang di Kondolomali. Dengan petunjuk rekaman CCTV milik masjid tersebut. Masjid al-Qawasar. Saya selesai, jam 8.00, saya keluar, di pasjiran, tidak ada lagi masanya. Itu sholat di masjid mana mas? Masjid al-Qawasar. Betul ya, Posek Morotembesi. Terus ini bagaimana mas, menyikapnya, langsung kita lapor atau bagaimana? Nah, adanya arah ini selalu ngelapor ya, kami lapor pas malam tu. Iya. Pas kehilangan tu saya lapor langsung, dengan penelitian klip sini. Aibtu Amir kanit reskrim Posek Morotembesi saat dimintai keterangan via telepon, membenarkan adanya insiden curanmor tersebut. Saat menerima laporan, ia mengatakan bahwa pihaknya langsung menuju TKP dan sayangnya korban tidak hadir. Hingga keesokannya, Sabtu 2 September 2023, korban kembali dimintai untuk melengkapi berkas kepemilikannya untuk laporan di Maposek Morotembesi. Diakui Aibtu Amir bahwa wilayah hukum Posek Tembesi terbilang rawan tindakan kriminal pencurian motor. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.